Setelah itu diiringi dengan tiga peringatan terhadap nikmat yang Allah telah berikan. Alham yajidika yatimah fahwa, yang pertama diingatkan kepada Nabi-Nya. Bukankah Allah telah mendapatkan engkau sebagai seorang anak yatim? Lalu Allah melindungimu. Iya. Kemudian Allah melindungimu. Baik. Jadi tadinya Nabi itu yatim ya. Yatim itu adalah seorang yang sudah ditinggal mati oleh ayahnya semenjak kecilnya. Atau dari di usia kecilnya. Itu disebut yatim. Namun anak yatim terkait dengan anak kecil yang belum balik ditinggal mati oleh siapa? Ayahnya. Kalau ditinggal mati oleh ayahnya dan ibunya, itu yatim juga bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia apa? Yatim piatu. Baik. Orang Indonesia kadang senang bersajak ya. Yatim piatu. Tapi dari sudut hukum semuanya disebut apa? Yatim. Kalau dia meninggal ibunya saya, ayahnya masih anak, itu tidak disebut yatim ya. Tidak disebut yatim. Baik. Jadi kamu itu diketemukan dalam keadaan yatim. Oleh Allah. Lalu Allah memberikan perlindungan padamu. Ada yang merawat Nabi, ada tempatnya berteduh. Ada tempatnya berteduh. Jelas ya. Ini Pak Awai itu artinya diberi iwa. Diberi dari teduhan, perlindungan, naungan. Makanya Nabi itu semenjak kecilnya, ketika ayahnya meninggal, disusul ibunya, itu Nabi tidak pernah terlantar. Selalu ada yang merawatnya. Selalu ada yang merawatnya. Jelas ya? Baik. Makanya kalau ada yang berkata bahwa Nabi dengan kecilnya tidak terawat. Akhirnya mungkin dia tidak pernah baca ayat-ayat seperti ini ya. Dibaklumi saja. Kemudian. Dan Allah menemukan engkau dalam keadaan tidak mengenal petunjuk. Kemudian Allah beri hidayah padamu. Nah itu penerjemah yang paling enak gitu. So kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia, bahasa Indonesia ini kadang kurang lengkap ya. Ini terjemah misalnya, Wajar dekat Allah, kami temukan engkau dalam keadaan sesat. Kemudian kami apa? Kami beri hidayah. Sesat kan kalau orang Indonesia yang dia pikir apa? Apa sesat? Menyimpan kan begitu? Iya. Makanya cari bahasa yang benar lah kalau menerjemah. Jelas ya? Baik. Jangan kayak sebagian pelawak itu yang menyebut Allah Nabi dulu tersesat. Dia petik dari situ. Karena dia banyak cuma terjemahan saja. Ya dolan di situ. Itu ditafsirkan di ayat yang lain. Demikianlah kami wahyukan Ustana Nabi Muhammad Ruh dari perkara kami. Sebelumnya engkau, Wain Nabi Muhammad tidak pernah kenal apa itu kitab dan apa itu iman. Itu makna dolan di situ. Sebelumnya tidak kenal apa itu kitab dan apa itu apa? Iman. Iya. Sama dengan bahasa yang dipakai oleh Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa datang mendawai Fir'aun di awal kali berjumpa. Fir'aun langsung mengungkit masa lalu. Kamu ini, bukankah kamu dulu anak kecil tapi rawat sampai kamu besar. Setelah kamu dewasa, kamu bunuh lagi orang kami. Setelah itu kamu lari lagi meninggalkan negeri kami. Sekarang kamu datang ingin menawai saya. Nah begitu bahasa ini ya. Bahasa bebasnya. Nabi Musa waktu itu menjawabnya. Ini ayatnya di surah. Nabi Musa berkata, Nabi Musa waktu itu saya lari dan saya waktu itu dari al-Dollin. Bahasanya apa? Dollin juga kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, orang yang tersesat. Tapi maksudnya tersesat di sini, waktu itu belum kenal kenabian. Belum kenal petunjuk. Itu maksudnya. Jelas ya? Baik. Jadi begitu cara di dalam menerjemahkannya. Di dalam membahasakannya. Sebab para Nabi itu, itu bukan orang sembarangan. Jadi ketika dibahasakan, harus dengan bahasa yang jelas. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, orang paham. Kata Dollin itu dalam bahasa Arab banyak maknanya. Orang tersesat di jalan saja, itu disebut Doll. Karena itu ada seorang ahli hadith. Dikatakan Fulan Abdol. Fulan Abdol. Gelarnya itu. Kenapa dia Abdol? Karena dia tersesat di jalan Mekah. Makanya disebut sebagai apa? Abdol. Baik. Jadi begitu ya cara memahaminya. Ya Nabi itu subhanallah sebelumnya, tidak kenal apa itu kitab, apa itu iman. Lalu Allah memberi hidayah. Kemudian Allah memberi hidayah. Itu ni mati yang pertama. Ni mati yang kedua. Yang diingatkan. Tadinya yatim. Kemudian diberi perlindungan. Tadinya beliau tidak kenal apa itu kitab, apa itu iman. Lalu beliau diberi hidayah. Ni mati yang ketiga yang diingatkan kepada Nabi-Nya. Wawajadaka Ailan Pak Agana. Lalu Allah menemukan engkau. Ailan. Ailan ini artinya fakiran. Orang yang fakir. Tidak punya apa-apa. Pak Agana. Lalu Allah memberi kecukupan kepada Nabi. Diberi kecukupan. Ya. Baik. Kecukupan di sini ini dalam segala hal ya kecukupannya. Kecukupan dari sidit dunia. Kecukupan dari sudut akhirat. Kecukupan dari sudut ilmu. Diberi lengkap kepada Nabi-Nya. Nabi Muhammad. Salallahu alaihi wa sallam. Segala jenis kecukupan. Ya jangan ada kalau kadang orang membaca bahasa Indonesia ya. Allah beri kecukupan. Ya kalau dia sibuknya di dunia berarti kecukupan apa? Dunia. Padahal kecukupan yang hakiki itu bukan pada hal yang terkait dengan dunia. Tapi kecukupan yang hakiki kekayaan yang hakikian sebenarnya itu kekayaan di dalam hati. Karena itu dalam hadith Abu Khairah riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu sallallahu alaihi wa sallam sabda layi sal gina an katharatil ar innamal gina gina nas Bukanlah kekayaan rasa cukup dengan banyaknya harta benda. Tapi rasa cukup itu adalah kekayaan di mana? Di dalam hati. Kekayaan di dalam? Di dalam hati. Baik. Ya kalau di pembahasan ilmu agama itu ada orang-orang yang sangat kaya tapi kadang tidak terlihat pada penampilannya pada rumahnya pada pakaiannya pada makanannya tapi dia adalah orang yang paling aman orang yang paling kaya ya paling berkecukupan baik ini tiga 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 yang pertama tadi diingatkan tiga keutamaan untuk nabinya setelah itu diungkit tiga nimat yang pernah diberikan kepada nabinya maka ditutup dengan menyebut tiga perintah juga disebut tiga apa? Tiga perintah faham mal yatima pala takhar ada pun terhadap anak yatim pala takhar iya pala takhar itu artinya jangan kamu berlaku buruk kepada mereka berlaku sungguh-sungguh terhadap anak yatim jangan kamu berlaku jelek dalam berinteraksi dengan mereka ini meliukkan bagaimana kedudukan anak yatimnya kemudian yang kedua perintah yang kedua dan siapapun yang as-sahil meminta atau bertanya maka jangan kamu menghardiknya pala takhar ya s-sahil disini itu bisa diartikan dua makna ya s-sahil bermakna meminta 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 apa? mungkin meminta harpa mungkin meminta bantuan tenaga mungkin meminta ilmu kan begitu mungkin meminta nasihat jika ada yang meminta apa saja terperintah terperintah kepada nabi pala tanah jangan kamu menghardiknya jangan kamu menghardiknya ya baik makanya kalau ada yang meminta tidak diberi dia menolak dengan hal yang bagus kecuali kalau misalnya dia berucap sesuatu ingin menyadarkan mengingatkan pendidikan baginya itu tidak ada masalah ya itu tidak ada masalah sebabkan karena nabi s-sallallahu ada yang bertanya kepada beliau sesuatu nabi tidak menjawab pertanyaannya tapi diarahkan kepada hal yang lebih bermanfaat baginya diarahkan kepada hal yang lebih bermanfaat baginya ada yang pernah tanya kepada nabi ya rasulullah kapan hari kiamat nabi tidak jawab sebab memang ada jawabannya juga nabi juga tidak tahu kapan hari kiamat tapi nabi kembali bertanya kepadanya hal yang bermanfaat apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat yang bermanfaat kan itu jelas ya kadang sering banyak pertanyaan ya tentang sorga penduduknya sudah ada penghuninya jangan usah pikir itu pikir sejak kamu itu bagaimana menjadi apa penduduk sorga itu yang paling penting ya baik ini perintah yang ketiga ada pun terhadap nikmat rohmu hendaknya kau menceritakannya iya nikmat apa saja boleh untuk diceritakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati